Saudara jumlah kendaraan di gerbang tol siang ini terpantau menurun dibandingkan akhir pekan lalu. Meski demikian kepadatan masih terjadi sehingga rekayasa lalu lintas satu arah diperpanjang hingga nanti malam. Meski masih padat, siang ini jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kalikangkung menurun dengan rata-rata 2.000 hingga 2.500 kendaraan per jamnya. Sejak pukul 00 hingga pukul 9 pagi ini jumlah kendaraan yang keluar di gerbang tol Kalikangkung berkisar 16.000 kendaraan. Walaupun mengalami penurunan, gerbang tol Kalikangkung tetap membuka 11 gardu exit utama dan 7 gardu satelit yang akan digunakan secara situasional. Meski ada penurunan jumlah kendaraan, kepadatan masih terjadi sehingga skema rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 tol Kalikangkung diperpanjang hingga Senin malam. Kita akan pantau bersama kondisi arus mudik di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Novelia Hasana. Novel puncak arus mudik di gerbang tol Kalikangkung sudah terjadi akhir pekan kemarin. Lalu bagaimana situasi siang ini? Selamat siang, Bela dan juga saudara. Hingga Senin siang sekitar pukul 11.30 saat ini terpantau di gerbang tol Kalikangkung masih ramai lancar, saudara. Walaupun sekitar 10 menit hingga 15 menit yang lalu sempat mengular sekitar 300 hingga 400 meter yang mengantre di gerbang tol Kalikangkung. Namun saat ini mulai terurai kembali, saudara. Hanya sekitar mungkin sekitar 10 kendaraan yang mengantre di gerbang tol Kalikangkung, saudara. Puncak arus mudik lebaran 2024 memang kemarin akhir pekan lalu hingga hari ini terpantau di gerbang tol Kalikangkung mengalami penurunan jumlah kendaraan per jam, ya saudara. Hingga jam 9 pagi tadi sekitar dalam satu jamnya sekitar 2.000 hingga 2.500 kendaraan yang melewati gerbang tol Kalikangkung, saudara. Ya saudara, untuk yang melewati yang keluar dari gerbang tol Kalikangkung dihimbau untuk hati-hati karena setelah dari gerbang tol Kalikangkung, setelah dari gardu ada pengecilan atau mengecil ruas jalannya saudara. Sehingga untuk para pengendara ataupun pemudik yang keluar dari gerbang tol Kalikangkung untuk hati-hati, saudara. Ya saudara, hingga saat ini memang dari jasar marga tol Semarangbatang masih membuka sekitar 11 gardu exit utama di gerbang tol Kalikangkung dan juga 7 gardu satelit. Ditambah nanti apabila yang mengantri di gerbang tol Kalikangkung mengular hingga mungkin banyak saudara, akan disediakan mobile reader sekitar 20 yang akan digunakan situasional nanti, saudara. Ya terpator di belakang saya saat ini, saudara, kendaraan yang mencapai gerbang tol Kalikangkung hanya sekitar 7 hingga 10 kendaraan yang mengantri di gerbang tol. Memang tambah siang, tambah ramai saudara yang sampai di gerbang tol Kalikangkung. Dari keterangan yang saya dapatkan dari jasar margar tol Semarangbatang, nanti sekitar jam 1 merupakan waktu di mana, waktu favorit atau waktu di mana adanya ramai di gerbang tol Kalikangkung, penumpukan di gerbang tol Kalikangkung, saudara. Selain itu juga akan ramai lagi, tambah ramai, tambah ramai sekitar pukul buka puasa nanti hingga malam, saudara. One way nasional memang masih diberlakukan dari km 72 Cikampek hingga km 414 Kalikangkung, saudara. Untuk one way lokal dari Kapolda, Jawa Tengah kemarin mengatakan apabila dan keluar dari gerbang tol Kalikangkung lebih dari 3.000 kendaraan dalam satu jamnya akan diberlakukan one way lokal hingga gerbang tol Bawen, bela. Novel, untuk jam-jam yang tadi Anda bilang ada peak hour di jam-jam tertentu yang ada kepadatan, apakah dari petugas sudah menyiapkan rekayasa-rekayasa tertentu? Ya, bela dan saudara, apabila nanti akan ada peak hour di mana jam kendaraan yang mengantri di gerbang tol Kalikangkung akan ramai dan mengular hingga misal mungkin sekitar 1 km, saudara. Akan diberlakukan one way lokal apabila kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kalikangkung itu melebihi 3.000 kendaraan dalam satu jamnya, saudara. Setiap jam per jamnya dalam 3 atau 4 jam berturut-turut melebihi 3.000 kendaraan akan diberlakukan one way lokal hingga gerbang tol Bawen, saudara. Hingga saat ini memang dari gerbang tol Kalikangkung masih membuka sekitar 11 gardu exit utama, 7 gardu satelit, dan menyiapkan 20 mobile reader apabila penumpukan kendaraan di gerbang tol Kalikangkung, bela. Baik, terima kasih Novelia Hasanah dari Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih.